Happy Valentine Days Selamat hari Valentine ya sobat ya Terutama buat kalian, para pasangan-pasangan yang baru saja Jadian, yang masih anget-angetnya Nah, ini dia momen-momen yang sangat istimewa Yang sangat spesial untuk kalian mengungkapkan perasaan kasih sayang kalian Wow Nah, di hari Valentine ini Saya akan unboxing dan review sesuatu yang spesial pula Apakah figurnya? Kita lihat dulu boxnya Nah sobat, ini dia box dari non-virgin bunny girl Hiromi Suguri Ini figur seksi Oke sobat, sebelum lanjut ke video Mari kita sama-sama subscribe Klik tombol merah bertuliskan subscribe Dan klik tanda lonceng di sebelah tanda subscribe Udah gak sabar lagi? Kita unboxing Cewek seksi Nah sobat, ini dia box dari figure non-virgin bunny girl Hiromi Suguri Nah, disini bisa kita lihat ya sobat ya Boxnya cukup panjang, cukup tinggi Dan disini seperti biasa sebelum kita unboxing Kita lihat terlebih dahulu tulisan-tulisan di box depannya Nah, untuk di box depan kita bisa lihat disini terdapat siluet atau bayangan dari figure ini Dan disini tertulis non-virgin Dan disini tertulis tulisan Jepang atau Mandarin ya sobat ya Di bagian samping kita juga bisa lihat gambar samar-samar dari figure ini Bisa kalian lihat dan disini tertulis juga non-virgin Nah, untuk di bagian belakang kita bisa lihat juga siluet dari figure ini Untuk di samping Sama sobat, di samping sebelah kanan dan sebelah kiri Gambarnya sama lah untuk figure ini Bayang-bayang figure ini terlihat redup-redup Dan di bagian atas kita bisa lihat seperti ini Nah, seperti siluet juga ya sobat ya Oke sobat, mari kita buka boxnya dan kita keluarkan seperti biasa mika beningnya sobat Oke, seperti biasa kita keluarkan dulu mika beningnya sobat Seperti apakah Nah Oke, sudah cukup jelas ya sobat ya Jadi figure-nya sudah cukup terlihat disini Dan kita buka mika beningnya sobat Kita tidurkan dulu ya sobat ya Seperti ini Dan langsung bisa kita keluarkan figure ini Kita singkirkan dulu mika beningnya sobat Nah, kira-kira seperti ini ya sobat ya figure-nya Nah, seperti biasa kita akan review satu persatu mulai dari kepalanya Nah sobat, seperti biasa kita akan memulai review dari wajah terlebih dahulu Bisa kalian lihat ya sobat ya Disini wajahnya super sexy Super cantik Disini bisa kalian lihat dari dekat sobat Keren sekali sobat Nah, matanya terlihat coklat sobat disini Mantap sekali Dan disini alisnya Dan disini sebelah mata kirinya terdapat tahilalat ya sobat ya Jadi menambah kesan sexy dari figure ini Disini terlihat hidungnya sangat mungil Nibirnya yang sexy dan mungil sobat Terlihat cantik sekali ya sobat ya Dan urayan rambutnya sobat bisa kalian lihat Super sexy sobat Warnanya coklat Radiasi hitam Coklat tua Coklat muda Disini terdapat geratan-geratan urayan dari rambutnya sobat ya Terlihat keren sekali Kita lihat bagian belakang Oke, seperti ini ya sobat ya Dan dia menggunakan bendul bani atau kelinci sobat Disini menggunakan bendul atau bandana kelinci berwarna biru ya sobat ya Jadi terlihat kesannya sexy dan lucu Nah, di bagian bawah kita bisa lihat sobat Di bagian leher terdapat pita Dia memakai pita ya sobat ya Kalung pita Dan di bagian bawah pita kita ada Sebaiknya ditutupin gak ya Oke, vulgar Nah, disini kita bisa lihat Disini dadanya ya sobat ya Jadi terlihat sangat sexy sekali Oke, bisa kalian lihat sendirilah Bisa kalian nilai sendiri Gede atau kecil Bisa kalian lihat ya sobat ya Dengan jelas ya sobat ya Jadi disini detailnya cukup keren Disini kita lihat dulu tangannya Jari-jarinya lentik ya sobat ya Jadi terlihat seperti benar-benar cosplay Benar-benar seperti karakter cosplay Oke, mantap sekali Disini lekukan punggungnya sobat Bisa kalian lihat Lekukan ototnya, tulangnya Detail ya sobat ya Disini tangan kanannya sobat Oke Dan di bagian bawah bisa kalian lihat juga Baju setengah perut Ya, jadi bajunya tidak full Jadi setengah Disini memakai baju Berwarna biru Dan kainnya Benar-benar ada guratan-guratan Seperti kain Sungguhan ya sobat Disini terlihat seperti tali Entah ini tali berfungsi untuk apa Tapi Yang jelas tali ini Menuju ke Sini Nah, pokoknya Kesitu ya sobat ya Dan di bagian bawah Kita bisa lihat sobat Dia memakai celana berwarna hitam Dan garis biru Disini Ini Baju dan celana berbahan PVC ya sobat ya Jadi Cukup unik Detailnya Wajar Tidak ada lekukan-lekukan Dan di bagian belakang Di bagian bottom Ya Oke, bisa kalian lihat Seperti ini Di bagian kaki Bisa kalian lihat sobat Detail dari Stokingnya Nah, stockingnya ini Tidak menempel di kaki figur Tapi ini kain Bisa kalian lihat Detailnya Nah, jadi ini kain Jadi tidak menempel dengan Figurnya ya sobat ya Jadi sangat detail Sangat detail sekali Sangat keren sekali sobat Bisa kalian lihat Oke Disini Ya, seperti ini sobat Cukup jelas ya sobat ya Untuk di bagian bawah Kita bisa lihat Sepatunya seperti ini Detailnya Cukup wajar ya sobat Jadi detail-detail wajar Dan nanti akan kita colokkan Di base-nya Nah Untuk di bagian bawah Di bagian Ini Ya Jadi terdapat seperti rantai sobat Entah itu apa fungsinya Tapi disitu terdapat Sejenis rantai Ya, figur-figur yang aneh-aneh ya sobat ya Jadi Saya sendiri tidak tahu Ini fungsinya sebagai apa Tapi bisa kalian lihat Rantai Seperti rantai Dan detailnya cukup bagus sobat Disini terdapat mainan Mainan rantainya Seperti Pita atau apa ini ya sobat ya Jadi Entah apa fungsinya Jika kalian tahu Silahkan kalian komen Ini berfungsi sebagai apa ya sobat ya Jadi menurut saya Yang menyimak Review ini Adalah orang-orang yang Haus akan Keseksian Wah Jadi cukup menarik ya sobat ya Figur ini ya sobat ya Nah Cukup mantap ya sobat ya Cukup keren Cukup seksi Dan detailnya cukup bagus Menurut saya Ini sangat cantik Seksi Dan detailnya Keren sobat Oke Dan ini ada dua versi ya sobat ya Satu versi Disini keras Dan versi yang kedua adalah Disini soft Atau empuk Nah saya Order mendapat yang Hard Jadi Gak kebagian Yang soft Jadi disini keras Untuk versi yang kedua Disini soft Jadi Figurnya sama Tapi hanya berbeda di Ini Bagian ini Bagian dadah Yang kalian suka tentunya Setelah itu sobat Kita mendapatkan Satu base Ya Base nya berbahan dari plastik ya sobat ya Seperti ini Berwarna silver Jadi untuk versi yang kedua Base nya Seperti kaca sobat Bending seperti kaca Dan bisa untuk Mengaca ya sobat ya Jadi disini yang versi pertama Base nya biasa sekali Berbahan plastik Dan bentuknya biasa sekali Entah kita nanti bisa tembalkan atau tidak Yang jelas Menurut saya Base nya kurang eksklusif ya sobat ya Berbanding jauh dengan Figurnya Nah sobat Nanti akan kita pasangkan Figur ini Di Base nya Oke Kita coba sobat Nah kita cari Lubang yang besar Lebih besar Oke Dan kita tempelkan Lubang yang lebih kecil Di kaki yang sebelah kanan Nah kira-kira Seperti ini ya sobat ya Setelah kita tempelkan Oke Cukup keren ya sobat ya Oke sobat Itu dia tadi Review kita kali ini Tentang Figur Non-virgin Bunigel Hiromi Suguri Nah sobat Itu tadi Unboxing dan review Kita kali ini Tentang Non-virgin Bunigel Hiromi Suguri Oke berbahan PVC ya sobat ya Tinggi kira-kira 42 cm Cukup besar ya sobat Dan disini Figurnya sangatlah Sexy Sexy Nah Untuk detail sendiri Cukup lumayan Bagus ya sobat ya Jadi Untuk di bagian Stocking Memang benar-benar Kain Jadi Memang benar-benar Keren sih Dan untuk rambut Juga terurai nya Sangat bagus Saya sangat suka sekali Dan untuk bagian Sangat keren ya sobat ya Nah Oke Untuk kalian yang suka Silahkan kalian like Share dan komen Silahkan kalian bagikan Ke teman-teman kalian Barangkali ada teman-teman kalian Yang menyukai figure ini Dan membutuhkan review Tentang figure Sexy Ini Nah sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Dan sampai disini dulu Video kali ini Tentang Review dan unboxing Cewek Sexy Ini Oke Sampai ketemu lagi Di lain kesempatan Sampai ketemu lagi Di video Unboxing dan review Selanjutnya Saya Aquarius Andi God bless Bruh Bruh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati